assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman soli channel ya nah kali ini saya mau berbagi berbagi apa ya berbagi pengalaman ya berbagi cerita berbagi pokoknya berbagi banyak hal nah oke kali ini saya mau membahas inverter ya teman-teman kalau apa itu inverter inverter sendiri itu alat merubah arus dari DC ke AC DC itu apa arus DC yaitu arus biasanya dari baterai dari aki atau arus yang yang udah eh maksudnya udah dinamis lah ya karena eh iya ya iya nggak salah yang udah dinamisnya intinya yang sudah tetap nggak berubah-ubah itulah arus DC kemudian ke arus AC arus AC itu penerapannya yaitu ke listrik rumah nah itu biasanya itu arus AC ya emang AC bukan biasa nah emang sudah bawaannya emang listrik rumah itu AC nah untuk inverter sendiri yaitu alatnya kayak gini teman-teman ini yang sudah jadi ya kalau teman-teman beli-beli rangkaiannya atau rangkaian sendiri juga ada gitu ini untuk merubah DC ke AC teman-teman jadi misalkan ini ini untuk dari akhir-akhir 12 volt kita bisa menyalakan lampu rumah tanpa kita perlu pakai jenset dan sebagainya ya Nah bedanya dengan travel kalau travel kan untuk merubah arus dari listrik rumah ke DC misalkan untuk tas HP itu udah DC ya kan tas laptop itu udah DC itu berawal dari AC seperti itu oke nah sekarang saya mau menjelaskan dulu terkait dengan inverter power inverter ini ya yaitu yang dari merubah untuk dari strum aki ke strum menjadi strum PLN pada umumnya yang dipakai buat rumah-rumah gitu ya teman-teman nanti teman-teman pakai alat ini dengan memiliki aki sama alat ini teman-teman bisa mengecas laptop mengecas HP menyalakan kotak musik atau speaker aktif atau kipas angin atau TV tergantung dengan inverter dan akhirnya gitu teman-teman jadi bagi teman-teman mati lampu teman-teman tetap bisa menyalakan perangkat elektron yang ada di rumah tapi beringat apa tadi tanda kutip ya tergantung dengan besaran atau wattnya dari inverter dan kekuatan daya akhirnya seperti itu oke teman-teman Nah untuk inverter yang akan saya jelaskan ini yang rendah ya yang 150 Watt jadi ini untuk menyalakan untuk ngecas laptop HP speaker aktif televisi Insya Allah bisa selama ininya mampu teman-temannya gitu nah ini yang 150 Watt nah ini peruntukannya ini nanti mau dipakai di mobil teman-teman kalau di mobil kan kan biasanya ada mau pakai speaker aktif mau melakukan pengecasan laptop HP dengan HP 10 langsung tanpa harus memakai colokan yang itu temen-temennya itu itu masih bisa dengan alat ini begitu kalau di mobil kan pasti udah ada akhirnya kan Oke langsung aja teman-teman untuk inverter ini tadi kan udah sudah sedikit banyak teman-teman udah tahu lah inverternya merubah strom AC eh DC maaf ke AC gitu nah alatnya nih akan saya jelaskan nanti akan saya coba juga itu ya teman-teman kita rubah ke kamera dulu nah oke teman-teman nah ini alatnya ya alatnya itu cukup kecil temen-temen alatnya sangat-sangat kecil merknya toughware ya ini bukan endorse 150 Watt power inverter input DC 20 12 volt output 220 ya kan betul kan outputnya 220 seperti listrik PLN pada umumnya ya teman-teman terus ada USB nya juga 5 volt 1 ampere plus 2,1 ampere jadi ada yang cepat ada yang biasa seperti itu nah ini colokannya nanti temen-temen bisa sambung pakai apa namanya pakai colokan lagi maksudnya pakai ini stop kontak kasih stop kontak banyak lagi biar banyak gitu ya teman-teman gitu nah ini alatnya sangat-sangat kecil cukup dalam dalam genggaman ya Nah untuk cara pemasangannya nanti akan saya praktekkan di mobil karena ini untuk yang di mobil ya temen-temen kalau mau di yang langsung aja bisa tapi yang enggak pakai ini ya ada tapi ini yang khusus pakai mobil ini mau buat audio mobil nantinya jadi nanti colokan ke tempat rokok itu ya teman-teman yang biasanya temen orang-orang itu ngecas nah nanti colok situ udah bisa oke langsung daripada banyak teori ya kan temen-temen ya Nah sebelumnya saya mau menjelasin dulu terkait dengan fiturnya ini ya temen-temen kelebihan dari alat ini daripada kita rangkaian sendiri mending pakai ini Oke ini udah ada smart chip berarti udah ada IC yang pintar kalau kalau kamu ya udah Ultra silent jadi ini udah nggak berisik kayak genset terus ini ada ini 2,1 ampere untuk ngecas laptop model USB yang ini tadi ya kemudian nah ini ada lima fungsi proteksinya ada overload protection high voltage protection low voltage protection short circuit protection temperatur protection ya temen-temen ini ada lima perlindungan lah kalau bahasanya ya temen-temen ya Nah ini untuk yang di mobil karena ini khusus yang membuat mobil jadi ini gambarnya kayak gini ya skemanya ini dari mobil ke inverter inverter di ada cas 1 ampere 2 ampere untuk ngecas apa ini iPad ya kayaknya terus ada ini berbagai macam alat elektronik laptop kamera ini kan terus apa ini ya alat gimbal sebagainya mungkin nah ini 150 power inverter 3,1 USB charging nah ini smart identifikasi teknologi L identifikasi ting nah ini convertnya 12V DC power to AC power ya nah ini temen-temen ini untuk supply ketika emergency ya jadi jangan digunakan untuk terus-menerus ini hanya untuk ketika misalkan mati lampu atau di mobil pas perjalanan jauh gitu ya jangan digunakan untuk keseharian maksudnya kalau keseharian kan bisa pakai listrik PLN ya temen-temen mungkin itu udah aja untuk yang bungkusnya ini Oke saya langsung coba aja temen-temen untuk ininya kita praktek kita coba aja dari pada apa namanya kelamaan Oke ini kita lepas dulu kabungnya mumpung ada akhirnya temen-temen nah oke temen-temen ini kita sambung sementara kayak gini dulu karena ini untuk mencoba ya temen-temen ya nanti bisa di video saya yang lain untuk pemasangan di mobil ingat yang kanan kiri ini yang min ya temen-temen min atau yang negatif lah yang negatif yang positif gitu ini yang ingat ini negatif kita ke yang biru oke temen-temen kita bisa coba langsung ya temen-temen untuk inverternya ini oke jangan sampai kebalik yang ini yang tengah ini ke positif dan yang pinggir ini yang sini ke ground ya temen-temen ya nah nah udah bisa ya temen-temen ya ini kipasnya udah nyala sekarang kita coba untuk nyolokin listrik yang pakai speaker aktif ya pakai speaker aktif atau apa ya oke speaker aktif aja yang udah disini udah ada nah ini super aktif ya temen-temen ya colan yang ini ya ini kita nyalakan nah udah bisa ya temen-temen ya sekarang kita nyalakan kita coba pakai apalagi ya kita putar musik ya temen-temen ya nah ini udah bisa temen-temen kita keraskan ya nah ini sama seperti listrik biasa temen-temen ya ini oke kita coba charge hp sebenarnya disini tuh udah ada colokan ini temen-temen colokan apa namanya usb nya disini ya tapi kita pakai colokan ini aja kita cabut kita cabut yang ini jadi temen-temen kalau mau nambah step kontak nanti bisa ini bisa ditambahi step kontak lagi ya temen-temen ya ini kita coba charge masuk ya temen-temen ya ini mengisi ya oke kita coba lewat usb nya langsung aja ini kan ada dua ya usb nya ada yang satu sama dua ampere kita coba yang satu atau dua ampere terserah kita coba temen-temen masuk ya ini ya nah ini oke ya temen-temen jadi ini untuk inverter ini sangat recommended temen-temen buat dipakai di mobil buat nyalakan apa namanya ini biar normal juga untuk arus yang dikeluarkan itu ya temen-temen nah jadi kesimulannya ini sangat recommended buat temen-temen yang punya mobil atau buat yang temen-temen buat menyalakan lampu itu bisa juga ya temen-temen gitu ini untuk sekedar tes hanya untuk sound dan ini apa namanya tadi charge bisa untuk charge laptop bisa untuk banyak hal temen-temen gitu ya ini sangat ringkas bawahnya nah sangat kecil banget jadi sangat recommended buat temen-temen pakai di rumah seperti itu nah ini ya dan bodinya pun itu sangat menarik lah ya temen-temen sangat kecil iya kan oke mungkin itu aja dulu ya temen-temen dari saya untuk pengetesan ininya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax